DUNIA MONSTER HUNTER DUNIA MONSTER HUNTER Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Diantara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas monster predator nokturnal yang tidur di pepohonan untuk menghindari para predator darah Menggunakan cakar dan sayapnya untuk membingungkan mangsanya Malfestio 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 Memiliki julukan sebagai Yacho Yang berarti nocturnal bird Yaitu burung nocturnal Malfestio Secara sekilas terlihat menyerupai burung hantu Tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna biru dengan perut berwarna keabuan ke arah kuning Dan wajah berwarna putih dengan paru kecil dengan mata berwarna merah Malfestio termasuk dalam order saurisia Suborder bird feed Infraorder bird wyvern Superfamilia unknown Dari family Malfestio Malfestio menempati banyak sekali jenis pilihan habitat yang bervariasi Seperti deserted island Primal forest Jurassic frontier Dan ruin pinnacle Monster yang menyerupai burung hantu ini memiliki rata-rata panjang tubuh hingga 7,58 meter Malfestio juga pertama kali muncul di monster antargenerasi keempat Yaitu monster antargenerations Dan monster antargenerations ultimate Malfestio Adalah monster mirip seperti burung hantu yang dapat ditemukan di area Jurassic frontier Dan di lingkungan hutan lainnya Dikenal karena sifat nocturnalnya Burung wyvern ini jarang sekali terlihat di alam terbuka pada siang hari Seperti yang disebutkan sebelumnya Malfestio ambil sifat mirip seperti burung hantu Dan memiliki banyak sekali adaptasi yang mirip dengan burung hantu Seperti kemampuan memutar dan menggerakkan seluruh kepalanya Sehingga memungkinkannya untuk melihat dan berbalik dengan lebih baik Menghiasi tubuh Malfestio adalah bulu indah berwarna biru yang membantu monster ini terbang diam-diam di langit malam Memungkinkannya menyergap mangsanya di kegelapan Tanpa mengeluarkan suara sedikitpun Malfestio juga dikenal terus-menerus menggerakkan telinganya Sehingga membuat kedua telinganya dapat terlihat berotot Sama seperti burung hantu Malfestio menggunakan cakar di kakinya untuk menangkap mangsa Meskipun dia juga menggunakan sayapnya untuk berhuru Secara sekilas sayap dari Malfestio mungkin terlihat normal Tetapi dia memiliki sayap panjang dan tajam yang tersembunyi di bagian bawahnya Dari sayap yang saling tumbang tinggi Sebagian besar sayap ini tidak akan terlihat dengan mudah sampai monster ini menjadi marah Wing Talon ini sangat keras dan tajam seperti pedang Menjadikan senyata-senyata yang mematikan yang digunakan Malfestio untuk melawan para predator dan langsanya Meskipun sebagian besar bulu berwarna biru menutupi tubuhnya Bulu-bulu ini secara bertahap akan berubah dari biru menjadi emas seiring tubuhnya menurun Pada bulu dan sayap Malfestio Terdapat sisik mirip seperti serbuk sari emas yang akan keluar dari bulunya saat melakukan tindakan tertentu atau jika tersentuh oleh musuh Sisik ini menyebabkan status yang dikenal sebagai Confuse atau kebingungan setelah terhirup oleh musuhnya Membuat predator atau mangsanya pun berada dalam keadaan bingung dari efek halusinogen untuk waktu yang singkat Malfestio diketahui menyebarkan sisik ini ke seluruh area dengan mengapakan sayapnya lalu mengirimnya ke arah musuh Saat dalam kondisi marah, dia akan melepaskan lebih banyak lagi dari sisik ini dari biasanya untuk bertarung Biasanya hunter dapat melawan efek dari sisik tersebut dengan mengonsumsi bitterbuck Selain menggunakan sayapnya untuk terbang dan menyebarkan sisiknya yang mirip seperti serbuk sari Sisik di dalam membran sayapnya ini mampu mengumpulkan suara dan memancarkan pola gema yang cukup aneh Sehingga memungkinkan Malfestio untuk menghasilkan gelombang ultrasonic Malfestio juga memiliki kantong tidur di dalam tubuhnya yang dapat menghasilkan cairan seperti bubuk Dengan menggabungkan sleeping agent dengan gelombang suara yang dihasilkan oleh sayapnya Dari sinilah Malfestio dapat menghasilkan sinar berkabut yang dapat membuat mangsanya menjadi koma seketika Karena penampilan dan kemampuannya ini Malfestio juga sering dibandingkan sebagai penyihir atau badut atau jester dari banyak sekali trik yang dia coba untuk menggunakan dalam pertempuran melawan hunter Varian dan Subspecies Night Clock Malfestio Nama Jepangnya adalah Oboro Gakure Hororo Horuru Night Clock Malfestio dijuluki sebagai Hidden Haze Night Clock Atau Jumlah Malam Kabut Tersembunyi Night Clock Malfestio pertama kali muncul di Monster Hunter Gen Dan Monster Hunter Gen Ultimate Jenis Defiant dari Malfestio Jenis Defiant dari Malfestio Night Clock Malfestio adalah bird wyvern besar yang ditemukan hidup di lingkungan yang sedikit lebih keras Biasanya Malfestio jarang dimangsa oleh Predator Ini karena sisiknya yang seperti bubuk di tubuhnya yang dapat membingungkan calon penyerang Jika diserang oleh Predator Malfestio hanya bisa menggunakan sisik emasnya atau Sleepy Haze Yaitu kabut pembuat tidur untuk perlindungan diri Tetapi terkadang dua adaptasi ini saja tidak cukup untuk bertahan hidup Di beberapa lingkungan terdapat banyak sekali Predator yang tidak keberatan akan membangsa-mangsa beracun sekalipun Sehingga Malfestio yang ditemukan di tempat tersebut harus mengembangkan cara baru untuk dapat bertahan hidup di sana Sisik dari beberapa individu Malfestio akan berubah seiring waktu Memungkinkan Malfestio tersebut menyembunyikan dirinya dengan lebih baik di lingkungan yang keras yang dipenuhi oleh Predator di depan mata Inilah proses bagaimana Nightlock Malfestio akhirnya lahir Nightlock Malfestio memiliki lebih banyak sekali bulu di tubuhnya dibandingkan dengan Malfestio biasa Terutama pada bagian sayap dan ekornya yang digunakan dengan sangat efektif Dengan semua bulu ekstra tersebut Nightlock Malfestio memiliki lebih banyak sekali sisik yang tersembunyi di dalam bulunya Seperti yang disebutkan sebelumnya Sisik Nightlock Malfestio telah berubah seiring waktu dan memperoleh tampilan baru saat dia menghuni lingkungan yang lebih keras Sisik ini masih dapat membingungkan Predator dan Mangsa Namun ternyata ada cara lain yang mengujudkan dalam penggunaannya Sisik Nightlock Malfestio berwarna perak di kepalanya yang akan membiasakan cahaya Dan ketika Malfestio menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik ini Dia akan seketika menjadi hampir tidak terlihat sama sekali dengan mata telanjang Ini adalah gerakan bagaikan seorang pesulap yang mempesona Nightlock Malfestio dapat menghilang dalam sekejap mata Meskipun tembus pandang Nightlock adalah senjata yang sangat mematikan Nightlock Malfestio akan mencoba menyelinap kemaksanya sebelum menyerang ke titik buta mereka dengan sekuat tenaga Tetapi meskipun dalam kondisi tembus pandang Nightlock adalah senjata yang sangat mematikan Namun tidak sempurna Jika seorang hunter menggunakan flashbomb untuk melawannya saat dia tidak terlihat Saat itu juga lokasi Nightlock Malfestio akan terungkap secara singkat oleh kilatan cahaya yang terang Solusi yang lebih permanen adalah dengan menyerang kepala monster ini Setelah kepala yang terluka parah Nightlock Malfestio tidak bisa menyembunyikan dirinya lagi Dan dia juga akan kehilangan keseimbangan seketika Secara fisik Bentuk bulu ekornya yang mirip seperti tangan Memungkinkannya untuk mengambil dan mencuri barang dari seorang hunter Beberapa bagian bulunya pun juga akan berubah warna Tergantung dari sudut pandang pemain Sementara bulu lainnya yang sangat halus dengan warna yang dalam Sisi perak yang digunakannya ternyata untuk kamuflase agar terlihat jelas Fakta unik Nama Jepang Malfestio yaitu Hororo Hururu Berasal dari onomatopoeia Jepang untuk suara burung hantu Gabungan kata Chloroform Dan Koropokur Yaitu ras orang kecil dalam cerita rakyat Ainu Kemudian nama Inggrisnya yaitu Malfestio Merupakan campuran dari kata Maleficus Yang berarti jahat dalam bahasa latin Jester Dan Asio yang merupakan jenus dari burung hantu Kemudian beberapa usulan nama Inggrisnya sebelum ditetapkan sebagai Malfestio Yaitu adalah Sonotus Strikua Dan Notrios Kemudian Material dari Malfestio Sering sekali digunakan oleh para badun Pesulap dan lain-lain Beberapa bangsawan juga menggunakan bahan dari tubuh Malfestio Untuk pakaian selama pesta topeng kerajaan Kemudian beberapa tempat juga diketahui sering membuat makanan Malfestio Rose Banyak juga kolektor yang menganggap bulu dari Malfestio Cukup berharga karena keindahannya yang mempesona Terakhir Malfestio terpilih sebagai tempat ke-102 Dalam pilihan pemburu atau Hunter's Choice Untuk monster teratas selama ulang tahun Monster Hunter yang ke-20 Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton